Intro Selamat pagi Mbak Misa, masyarakat Indonesia, Anda dan saya terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi. Situasi buram bangsa ini tampak dari survei Indeks Perilaku Antikorupsi atau IPAK yang diumumkan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Senin kemarin. Data yang dikumpulkan BPS mencakup pendapat masyarakat terhadap kebiasaan dan pengalaman mereka terkait dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai antikorupsi. Ini jelas tidak boleh terjadi dan wajib diperbaiki masyarakat. Anda dan saya harus diajar dan dididik kembali untuk mengatakan tidak pada korupsi. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 17 Juli 2024 dengan tema Indonesia Darurat Rasuah bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Edasi Media Group, Aris Fadila. Bung Aris, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah, sehat. Pasti tidak pernah korupsi ya? Insya Allah. Ini perlu kita pertanyakan ke diri kita sendiri karena kalau memang Indonesia disebut darurat korupsi atau rasuah, Bung Aris, itu kan kembali lagi berpulang ke diri kita masing-masing. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk pagi ini. Anda bisa lihat di harian Anda, pemirsa. Yang pertama, ini adalah headline media Indonesia untuk hari ini. Pemerintah bakal evaluasi KPK. Saya separuh semangat, tapi separuh bertanya-tanya juga, Bung Aris. Karena ada kata-kata, ada kata bakal. Jangan-jangan nanti evaluasinya juga tidak terjadi. Tapi kalau memang terjadi, apa yang mau dilakukan, Bung Aris? Ya, kenapa muncul ide untuk mengevaluasi KPK? Ini kan terkait dengan, tadi yang berita yang baru Leo bacakan soal IPAK ya, itu indeks persepsi anti korupsi dan juga sebelumnya ada indeks persepsi korupsi. Dan semua indikasi itu terlihat menurun. Kecenderungan terus menurun. Dan potret dari penindakan korupsi, anti korupsi itu kan KPK. Dan kita tahu seperti apa KPK di periode saat ini. Dan pernyataan untuk mengevaluasi itu muncul dari Deputi 5 Kantor Staf Presiden, Rumah Di Ahmad, yang menyatakan bahwa kepercayaan masyarakat kepada KPK yang terus merosot, pasti ada sebabnya. Salah satunya adalah kinerja KPK yang dianggap tidak memuaskan. Karena itu perlu untuk dievaluasi. Ini yang bicara Deputi 5 KSP ya? Betul. Bukan Kepala KSP-nya, bukan P-nya. Tapi itu tentunya suara dari Presiden. Harus, itu kan kita harus lihat bahwa itu adalah suara dari istana. Dan kenapa harus dievaluasi oleh istana dalam hari ini Presiden? Karena kita tahu bahwa perubahan undang-undang KPK, nyatakan bahwa KPK berada di bawah Presiden. Berarti Presiden yang punya kewajiban untuk memperbaiki. Evaluasi kinerja KPK. Begitu. Kita harap memang evaluasi ini terjadi dan juga ada apa ya, perubahan signifikan ya. Jangan kemudian evaluasi-evaluasi saja, tapi bisnis as usual, ya apa gunanya dievaluasi begitu kan? Betul. Oke. Kita harap nanti di bagian berikutnya kita akan bicara soal apakah memang Anda dan saya, Pemirsa, memang sudah semakin toleran dengan korupsi. Tapi sebelum itu kita beralih dulu ke berita selanjutnya. Kita ke halaman 2, di halaman dalam di hadain Anda, Pemirsa. Ini terkait dengan Ibu Kota Negara. IKN perlu direview penilai independen. Ini mau direview apanya lagi nih, Bu Haris? Kan undang-undangnya sudah ada, pembangunannya sudah terjadi, nanti rencananya 17 Agustus, upacara penegaraan ada di sana, 17 Agustus. Apanya lagi yang mau direview, Bu Haris? Ya, ini muncul ketika target Presiden berkantor di IKN itu kan bulan Juli ya. Terus kemudian 17 Agustus, upacara. Target itu tidak terrealisasi. Ternyata menurut keterangan Presiden, 17 Agustus pun baru 15% dari pembangunan yang bisa selesai. Nah ini kan perlu direview. Kan tadinya kita berpikir bahwa 17 Agustus itu akan menjadi momentum. Momentum sebuah kebaruan. Momentum sebuah semangat. Bahwa ASN pindah ke IKN, semangat baru. Tapi jika hasilnya seperti ini, tidak sesuai dengan harapan, walaupun alasannya banyak faktor ya, cuaca segala macam. Tapi kan itu perlu direview. Perlu direview. Perlu dikatakan kepada publik, apa sebenarnya yang terjadi di IKN ini. Jangan sampai nanti, kan kita tahu lah pembicaraan kita, kita punya teman-teman ASN juga kan. Seperti apa sih mereka merespon rencana kepindahan ASN itu ke IKN. Mereka ragu ada apa di sana. Seperti apa. Untuk hidup di sana ya. Untuk hidup seperti apa. Mereka akan tinggal di mana. Itu kan masih penuh keraguan di kalangan ASN sendiri. Itu yang perlu dijawab. Dan perlu itulah review. Itu mungkin perlu dilakukan. Sehingga informasinya jelas. Seperti apa sih IKN itu. Jadi jangan dipaksakan begitu ya. Kalau ada kesan dipaksakan, untuk kemudian segera berpindah ke sana pada saat memang belum siap. Kalau sudah siap ya harus pindah. Apa namanya, harapan bahwa itu menjadi momentum kebangkitan, momentum cara pandang baru. Itu tidak akan terjadi. Kalau tidak jelas apa sih sebenarnya yang terjadi. Jangan terburu-buru ya. Betul. Baik. Kita harap review ini bisa dilakukan. Dan kemudian ya kita konsisten lah dengan apa yang kita lakukan. Supaya kemudian hasilnya baik untuk semuanya. Untuk seluruh bangsa. Kita ke berita selanjutnya. Pemirsa yang masih dari halaman 2. Ini juga sesuatu yang ramai diperbincangkan ya Bu Ngaris. Terutama juga di media sosial. Ke Israel, 5 nadiliin terancam sanksi. Ini pada hari Senin malam saya bertanya kepada Gus Ibu. Dan katanya tergantung hasil tabayun kemarin katanya. Nah ini kira-kira seperti apa nih Bu Ngaris? Ya, NU sebagai sebuah organisasi Islam terbesar. Mungkin di dunia ya. Dia perlu menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi dengan 5 orang. Apa istilahnya. NU itu organisasi yang besar. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa ini adalah representasi. Nahdiin. Mereka sebut Nahdiin aja sudah. Ya itu orang NU. Tapi kan mereka ada beberapa yang punya jabatan di PWNU Banten ya. Kita apresiasi bahwa ketua umum PBNU meminta maaf. Memang layak meminta maaf menurut saya. Bagaimana mungkin dalam kondisi yang Indonesia yang sebagian besar umat muslim dan juga pemerintah yang belum mengakui Israel sebagai mendukung kedaulatan. Ada warga negaranya bertemu dengan presiden Israel. Dan itu adalah 5 orang yang beberapa adalah kepala badan otonom ya. Ketua badan otonom dari yang bernaung di dalam NU. Jadi memang ini yang menjadi pertanyaan kita semua. Betul. Kan kita tahu bahwa legitimasi Israel di mata dunia sedang jatuh-jatuhnya. Dengan apa yang mereka lakukan di Gaza. Mereka memang butuh legitimasi-legitimasi nih. Ketika legitimasi itu sulit untuk didapat dari pemerintah. Mereka masuk melalui lembaga-lembaga sosial, keagamaan kan. Terus dimunculkan ke publik bahwa ini loh adalah warga ini. Warga dari negara Islam terbesar sudah bertemu presiden. Kan itu. Itu yang ingin dibentuk oleh Israel. Dan itu kan harusnya tidak dilakukan oleh warga NU ini. Kita harap bahwa memang yang dilakukan ini berguna untuk menciptakan perdamaian ya. Betul. Karena kalau kemudian malah bikin runyam ya jangan juga. Kita harap kita semua bijak. Kita tunggu nanti seperti apa langkah dari PBNU. Kita tinggalkan berita itu Pak Mesa dan Bung Aris. Kita langsung ke editorial. Pada pagi ini diberi judul Indonesia Darurat Rasuah. Saya agak kurang suka nih sebenarnya dengan kata rasuah. Karena kalau kita sehari-hari bicara eh si itu korupsi. Kita nggak pernah bilang eh si itu rasuah. Tapi ya sudah ini kan bahas Indonesia juga. Pertanyaan yang paling mendasar adalah apa benar Indonesia sekarang sudah darurat korupsi. Apa benar Bung Aris dan saya sudah menganggap korupsi sesuatu yang biasa tidak harus dilawan. Bagaimana Bung Aris? Ya. Bedia Indonesia memilih editorial ini berdasarkan hasil dari surveinya Biro. Badan Pusat Statistik ya menurut. Soal IPAK. Indeks perilaku anti korupsi. Survei ini dilakukan bukan untuk kasus-kasus besar. Tapi di masyarakat. Di kalangan apa namanya. Masyarakat di bawah ya. Bagaimana mereka melihat dan mengukur pengalaman mereka ketika berhadapan dengan birokrat. Ketika menjalankan kehidupan sehari-hari bertemu mengurus segala sesuatu. Surat-surat. Surat-surat. Ya. Nah. Kalau kita simpulkan bahwa survei ini menyatakan bahwa orang ketika harus mohon maaf menyogok untuk misalnya untuk bikin KTP atau bikin SIM. Itu orang sudah melihat, ah sudahlah itu biasa. Sudah biasa ya. Sudah biasa. Lumrah nih. Lumrah. Nah. Di situ survei ini memotret. Dan ternyata itu angkanya cenderung terus menurun dari tahun ke tahun. Maksudnya kita makin terbiasa. Makin permisif. Makin menganggap itu adalah hal yang wajar. Dan itu yang bahaya. Itu. Di situ daruratnya. Itu kita belum bicara korupsi besar. Bahwa mental bangsa ini ternyata masih permisif terhadap tindakan-tindakan yang koruptif. Ini menjadi pertanyaan besar sih memang. Karena saya masih ingat betul di awal-awal masa memerintah Presiden Jokowi periode pertama ya. Itu kan kita ingat betul dengan revolusi mental. Saya ingat betul dan saya mendukung betul apa yang dikatakan Pak Jokowi. Jangan membenarkan kebiasaan. Karena yang biasa itu belum tentu benar. Tapi harus membiasakan yang benar. Nah pertanyaannya adalah apakah kemudian korupsi ini sesuatu yang sudah biasa. Kita anggap benar. Jangan-jangan memang kita hidup dengan budaya korupsi atau tidak. Kita akan bahas itu Bu Ngaris. Dan pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 17 Juli 2024 Indonesia Darurat Rasuah. Masyarakat Indonesia terpotret semakin permisif terhadap perilaku korupsi. Perbuatan lancung yang dahulu dianggap tabu itu perlahan-lahan mulai dianggap biasa dan ditoleransi. Situasi buram bangsa ini tampak dari survei indeks perilaku anti korupsi atau IPAK yang diumumkan Badan Pusat Statistik atau BPS pada Senin 15 Juli kemarin. Survei tersebut mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil. Data yang dikumpulkan BPS mencakup pendapat masyarakat terhadap kebiasaan dan pengalaman mereka terkait dengan layanan publik dalam hal perilaku penyuapan, gratifikasi, pemerasan, nepotisme, dan sembilan nilai anti korupsi. Ada pun skala yang digunakan untuk mengukur cerminan perilaku anti korupsi di masyarakat ialah 0-5. Semakin tinggi nilai IPAK, semakin tinggi pula budaya anti korupsi di masyarakat. Sebaliknya, semakin rendah nilai IPAK berarti semakin masyarakat menoleransi perilaku korupsi. BPS mengumumkan IPAK 2024 berada di level 3,85 atau lebih rendah 0,07 poin jika dibandingkan dengan IPAK 2023 3,92 poin. IPAK 2024 dihimpun berdasarkan survei dengan sampel sebanyak 11.000 rumah tangga. Pendataan dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 22 April hingga 22 Mei. Penurunan IPAK dari 3,92 tahun lalu menjadi 3,85 tahun ini merupakan indikasi bahwa masyarakat lebih permisif terhadap perilaku korupsi. Ada dua komponen pembentuk IPAK, yakni indeks persepsi dan indeks pengalaman. Indeks persepsi disusun berdasarkan pendapat responden terhadap kebiasaan atau perilaku koruptif di lingkup keluarga, komunitas, dan publik. Ketiganya menurun menjadi 3,96, 4,02, dan 3,50. Ada pun indeks pengalaman mencakup pengalaman masyarakat ketika berurusan dengan layanan publik dan pengalaman lainnya. Keduanya juga menurun menjadi 4,14 dan 3,12. Sekali lagi, IPAK mengukur perilaku masyarakat dalam tindakan korupsi skala kecil yang memang dekat sekali dalam lingkungan sehari-hari. Mulai dari hidup bersama keluarga hingga saat harus berurusan dengan layanan publik, semua angkanya ternyata menurun. Ini jelas situasi mencemaskan. Bayangkan, jika dalam suatu keluarga seorang anak menganggap normal saat orang tuanya menyuap guru agar anak tersebut tidak tinggal kelas. Lama-kelamaan, praktik swap tersebut akan menjadi tradisi yang menggurita. Imbasnya pelayanan publik akan semakin memburuk karena semua urusan mesti tunai, alias ujung-ujungnya duit. Ketika pelayanan publik berjalan bak siput, maka bangsa ini akan semakin sulit bersaing dengan bangsa lain. Investor mungkin akan berpikir ribuan kali untuk menanamkan modal mereka di Indonesia kalau apa-apa mesti diberi uang pelicin. Pada akhirnya, cita-cita menghadirkan Indonesia emas pada 2045 hanyalah utopia atau angan-angan belaka. Ini jelas tidak boleh terjadi dan wajib diperbaiki. Masyarakat harus diajarkan dan dididik kembali untuk mengatakan tidak pada korupsi. Publik juga mesti diedukasi untuk berkomitmen menghalau gratifikasi di lingkungan keluarga serta saat harus berurusan dengan layanan publik. Jangan menghalalkan apa yang sudah jelas-jelas haram. Tetapi tentunya masyarakat tidak bisa jalan sendiri dalam berperang melawan korupsi. Harus ada suluh, cahaya, atau penerang yang mampu menjadi tuntunan dan teladan bagi anak negeri. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan keberadaan tokoh anutan yang progresif melawan korupsi sangatlah penting bagi masyarakat. Ia kemudian meminta Presiden Jokowi Dodo menjadi garda terdepan dalam memimpin perang terhadap korupsi. Dalam sisa masa jabatan yang tinggal beberapa bulan, ruang untuk berbenah tentu akan semakin sempit. Tetapi jika Jokowi Dodo memang ingin mewariskan kebaikan setelah 10 tahun menjabat, penyusutan IPAK ini tentu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ia mampu memperbaiki itu semua karena masih memiliki kuasa terhadap lembaga-lembaga penting seperti kepolisian, kejaksaan, kementerian, dan aparatur sipil negara. Saran Alexander agar Jokowi Dodo menyatakan, Indonesia darut rasuah bisa dicermati dan dipertimbangkan. Ia selanjutnya harus memerintahkan seluruh aparat negara dengan peran serta masyarakat memerangi korupsi, penghutan liar, dan gratifikasi. Bagi mereka yang tidak menuruti perintah Jokowi Dodo, harus segera disiapkan sanksi. Ini penting agar masyarakat tidak sendirian berperang melawan korupsi. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat buat Jokowi Dodo untuk berbuat benar. Ini hanya persoalan kemauan. Jangan sia-siakan waktu tersisa untuk menyatakan darurat korupsi dan berdiri di depan melawan korupsi. Setidak-tidaknya, rakyat akan mengenang Jokowi Dodo sebagai sosok yang gigih melawan rasuah, bukan semata dikenang karena sukses membangun infrastruktur fisik. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Haris kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersamung lewat saluran telepon dengan mantan pimpinan KPK periode 2015-2019 Agus Serharjo. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Anda dan seluruh pemirsa. Pak Agus, ini kita makin prihatin Pak karena kelihatannya masyarakat Indonesia semakin permisif. Semakin bisa menerima perilaku koruptif. Ini ada indeks perilaku antikorupsi diumumkan BPS pada Senin lalu. Itu menunjukkan salah satunya hal itu. Kalau Anda lihat Pak Agus, apa benar Indonesia saat ini sudah darurat korupsi atau rasuah? Atau memang ada sebagian orang saja yang merasa korupsi ini masih menjadi penyakit? Menurut Anda seperti apa Pak Agus? Terima kasih. Saya sebetulnya setuju dengan pendapat bahwa kita darurat rasuah, darurat korupsi. Karena indikasinya bukan hanya dari IPAK, tapi juga dari IPK. Ya kan? IPK kita itu turun, waktu saya tinggal 2015-2019 itu, IPK-nya 40. Sekarang itu hanya 34 itu sama dengan skor tahun 2014. Nah, ini terkait betul dengan, ya saya mohon maaf, kebijakan pemerintah. Karena berantasan korupsi itu, ya presidennya yang harus mimpin. Dan Anda kan bisa melihat Pak Jokowi di periode pertama cukup bagus, sehingga mencapai 40 itu. Tapi dulu mau milih menteri juga dikonsultasikan dengan KPK, zamannya Pak Abramsama, begitu kan. Nah, sekarang kan lepas-lepas begitu saja. Sehingga, apalagi kemudian terjadi pelemahan terhadap KPK. Kita harus mengaku itu, pelemahan itu. Anda mungkin ingat, sebelum ada revisi Undang-Undang Antikorupsi kan, eh, sebelum ada revisi Undang-Undang KPK, mohon maaf. Sebetulnya yang direvisi itu Undang-Undang Antikorupsinya, tapi yang direvisi adalah Undang-Undang KPK. Itu ada pelemahan KPK diusukan sarang Taliban gitu, ingin nggak? Nah, setelah itu kan dilakukan revisi itu, civil society, masyarakat Madani itu sangat sedikit sekali yang bilang KPK. Hingga KPK waktu itu boleh dikatakan sendirian untuk mencoba membendung, tidak dilakukan revisi, tapi kenyatanya direvisi. Kemudian KPK dibawa presiden. Tapi itu nggak apa-apa, KPK dibawa presiden itu sebenarnya nggak apa-apa. Di banyak tempat, Hongkong, Singapur juga dibawa Perdana Menterinya. Nggak apa-apa, asalkan kemudian tingkah laku berikutnya, kemudian memang berubah. Karena praktek itu terjadi bukan hanya di masyarakat, yang menjadi lebih jelek itu kalau kita lihat, tapi juga di birokrasi kita. Birokrasi kita kan nggak berubah banyak. Nah, saya sering mengeluhkan birokrasi ini perlu dilakukan reformasi yang benar. Karena udah puluhan tahun kok nggak tuntas-tuntas. Nah, reformasi birokrasi yang mungkin bisa ditiru ya, itu yang sebetulnya dilakukan, yang dilakukan, jalankan oleh KPK. Nerima sumbangan nggak boleh, datang ke acara nggak boleh, nggak boleh minum nggak boleh. Itu sebenarnya bagus. Nah, tapi konsekuensinya memang gajinya harus tinggi. Gaji tinggi itu semua wajar. Ya, itu kebutuhan mereka. Nggak bisa kita selalu menghilangkan irasional kita ya, bahwa gimana mau tidak korupsi, nggak cukup kok. Itu harus dibenahi juga. Makanya rasionalisasi birokrasi harus dilakukan. Apalagi sekarang ada IT ya. IT. Sehingga birokrasi itu orangnya makin sedikit akan makin bagus, saya pikir. Pak Agus. Kalau Anda merasa bahwa benar Indonesia saat ini darurat korupsi, tapi kalau pemerintah yang sebetulnya, karena sekarang juga menjadi apa ya, membawahi KPK tidak merasakan itu, apakah kemudian bisa ada perubahan signifikan, Pak, di bangsa kita? Karena kalau saya melihat teman-teman kolega makin kesini itu makin merasa, ya nggak apa-apa lah, kita berikan uang terima kasih pada saat kita mengurus dokumen-dokumen kita. Jangan, jangan. Nah itu bagaimana, Pak Agus? Kalau pemerintah ternyata tidak menganggap kita darurat, apakah rakyat bisa bergerak, Pak? Makanya ini kan Pak Jogowi mungkin tidak lama lagi sebagai presiden. Saya berharap sebenarnya presiden baru yang mau, yang mau melakukan perubahan. Jadi Pak Prabowo mau melakukan perubahan, perubahan mempunyai sikap pemberantasan korupsi itu harus menjadi agenda utama. Itu kalau saya berharap begitu, mudah-mudahan nanti pada waktunya bisa dipenuhi. Jadi evaluasi tadi dilakukan itu, paling tidak juga agendanya kalau mau setelah di evaluasi itu apa untuk memperkuat anti korupsi ini. Karena itu kan dua belah pihak, birokrat dan masyarakat. masyarakat dinilai dengan sensus BPS tadi. Tapi secara internasional kita selalu menjalankan, disurvey oleh sembilan lembaga internasional sehingga menghasilkan indeks penasih korupsi yang selalu kita diumumkan di bulan Januari. Pak Agus, ini pertanyaan terakhir saya Pak. Sisa tiga bulan kurang lebih pemerintahan saat ini, apa masih bisa berbuat Pak untuk kemudian meninggalkan warisan, legasi bahwa benar Indonesia masih melawan korupsi, Pak Agus? Waktunya sudah terlalu singkat untuk melakukan. Paling tidak evaluasi yang benar, evaluasi yang jujur, itu diberikan pada Presiden yang baru untuk menjalankan. Karena seperti saya bilang, keberhasilan IPK 40 itu, itu komitmen Presiden, bahwa memang itu harus dijalankan. Tanpa ada komitmen, KPK nggak bisa sendirian. Jadi saya berharap evaluasi yang jujur, yang benar disampaikan pada Presiden yang baru untuk melakukan agenda-agenda untuk melawan korupsi ini. Baik, itu kita harapkan terjadi dan kita benar-benar tidak hanya bicara ya, tapi benar-benar melawan korupsi. Terima kasih mantan pimpinan KPK. Salam untuk media Indonesia dan seluruh krunya. Baik, terima kasih Pak Agus Rahadjo. Selamat pagi Pak. Menjadi menarik, saya garis bawahi Bung Haris yang terakhir dikatakan Pak Agus, bahwa waktunya tidak cukup untuk pemerintahan sekarang mengubah sesuatu signifikan, lakukan evaluasi yang jujur dan berikan kepada pemerintahan yang baru. Apa itu bisa dilakukan? Harus bisa. Dan menurut saya, itu yang paling bisa dilakukan. Hal paling, apa namanya, yang maksimal bisa dilakukan pemerintahan Presiden saat ini, ya itu. Kita sepakat bahwa tiga bulan itu sulit untuk melakukan perubahan yang signifikan. Setidaknya statement diperlukan, evaluasi, evaluasi seperti apa, evaluasi yang benar-benar terang-benerang dan disampaikan. Dan itu menjadi bahan bagi pemerintahan berikutnya. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk melihat seperti apa sih? Bahwa ada penurunan IPAK, penurunan IPK, segala macam. Apa yang dilakukan soal KPK-nya. Itu yang harus dibirokrasi. Itu evaluasi semua dan disampaikan dengan jujur bahwa ini persoalannya. Kita sampai sekarang, soalnya saya lah minimal ya. Mungkin saya kurang pergaulan. Belum mendengar tanggapan dari Presiden Jokowi Dodo terkait apa yang ada. Tadi ada berita bahwa Deputi 5 kantor staf presiden yang mengatakan bahwa KPK harus dievaluasi. Tapi yang bicara adalah seorang Rumadi Ahmad, Deputi 5 kantor staf presiden. Presidennya saya belum dengar. Bagaimana? Bayangkan kalau pernyataan Deputi 5 itu disampaikan langsung oleh Presiden. Nah itu. Dampaknya akan luar biasa menurut saya. Iya kan? Itu setidaknya apa yang bisa dilakukan. maksimal. Setelah itu bukan hanya diomong tapi juga dilaksanakan evaluasi itu. Seperti apa evaluasinya? Siapa yang melakukan evaluasi? Gitu kan. Sebenarnya kan Jokowi tadi Pak Agus Raharjo menyatakan punya legasi yang bagus dalam soal mendukung pemberantasan korupsi. Bagaimana tadi Pak Agus cerita di awal kabinetnya di periode pertama dia libatkan KPK dia apa di review LHKPN segala macam untuk menentukan dikoordinasikan dengan KPK itu kan legasi yang bagus dari seorang Jokowi Dodo pada awalnya pada awalnya tapi itu tidak dilakukan di periode kedua. Nah di akhir masa jabatannya kalau tadi pernyataan evaluasi soal KPK itu disampaikan langsung oleh seorang Presiden dampaknya saya kira akan lebih bergemal. Karena memang benar kalau kita ingat pada saat banyak pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Presiden Jokowi itu hampir tidak ada yang mulus begitu saja. Banyak yang mempertanyakan apa mungkin apa bisa kita punya uang atau tidak kita punya kemampuan membangun atau tidak tapi kan karena apa ya determinasi seorang Jokowi infrastrukturnya akhirnya terbangun sampai sekarang. Nah di awal tadi Pak Agus kan mengatakan IPK Indeks Persepsi Korupsi 40 di zaman Jokowi sekarang IPKnya 34 masih di zaman Jokowi seorang Jokowi Dodo yang sama apa bisa Bung Aris kemudian kembali lagi kepada masa-masa awal pemerintahannya katakanlah dari Indeks Persepsi Korupsi 34 ya mendekatilah mungkin 38 begitu ya supaya kemudian ya tidak terlalu jauh daripada saat awal memerintahnya ya bisa kalau tindakan mungkin akan akan apa namanya waktu 3 bulan tadi tidak cukup butuh waktu ya lebih dari situ ya seperti itu statement statement itu perlu bahwa ya memang kan patut disayangkan bahwa apa namanya determinasi untuk membangun infrastruktur itu tidak diikuti oleh determinasi dalam pemberantasan korupsi determinasi infrastruktur terus meningkat determinasi ini kita berbicara bersahirkan data ya determinasi untuk pemberantasan korupsi justru ikut menurun ya karena IPK nya tadi itu kan fakta nah itu kalau itu berjalan selaras meningkat itu kan luar biasa sebenarnya kan Indonesia ini menjadi bahwa Indonesia 2045 itu bukan angan-angan nah di akhir ini ya statement tadi bahwa kita darurat korupsi harus lakukan ini ini kita lakukan evaluasi kepada KPK evaluasinya dibuat terbuka jujur dan disampaikan ke pemerintahnya akan datang di dalam perjalanan waktu saya lupa kapan tepatnya Bu Aris ada seorang pejabat pemerintah yang mengatakan KPK jangan terlalu sering OTT operasi tangkap tangan karena itu membuat image citra Indonesia buruk di mata khususnya investor luar di kesempatan yang lain orang yang berbeda toko bangsa juga harusnya mengatakan bahwa korupsi itu oli pembangunan kalau tidak ada korupsi maka pembangunan itu akan seret tidak berjalan nah saya berpikir apakah seorang Joko Widodo yang adalah presiden kepala negara bisa sendiri menggerakkan kita semua kalau kemudian di sekitarnya ada orang-orang seperti tadi pikirannya bagaimana Bu Aris ya tentu tidak bisa itu kan harus didukung oleh apa namanya para pembantunya punya kesadaran bersama punya kesadaran kolektif bahwa memang tidak bisa pembangunan itu apa oli pembangunan korupsi itu oli pembangunan cerita dari mana bayangkan kalau pembangunan itu tanpa korupsi kan lebih banyak yang bisa dibangun betul uang yang dikorupsi bisa membangun yang lain dari mana bisa jadi oli jadi menghambat logikanya kan tidak masuk termasuk citra tadi itu ya citra juga malah sebenarnya kalau ada OTT citranya harusnya lebih bagus investor terjamin kepastian hukum ada di situ maling-malingnya ditangkap berarti ada kepastian hukum oke saya invest di situ kan gitu jangan terbalik-balik tapi pertanyaannya adalah apa benar kita semua masih mau melawan korupsi karena makin kesini saya tadi sebelum siaran ini berbincang dengan Bung Aris ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan perilaku dalam tanda petik koruptif karena sistemnya yang memaksa kita apa itu bisa berubah kita akan bahas di bagian berikut Bung Aris dan pemisah tetaplah bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian content berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih masih bersama kami di editor media Indonesia dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita Bung Haris kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung Jawa Tengah ada Pak Soekarwan Pak Soekarwan selamat pagi Pak Soekarwan selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak bagaimana Pak pendapat Anda silakan Pak ya memang benar apa yang menjadi topik Metro itu sudah sangat miris miris dengan korupsi itu miris sekali gini bang saya tuh berkali-kali lewat Metro tuh kadang sok menyinggung P4 Pancasila era era tahun 80-an zaman P4 Pancasila digalakkan itu siswa anak sekolah atau orang buang sampah tidak pada tempatnya dikatakan tidak berpancasila itu malu banget malu banget malu sekali seorang pegawai telat datang ke kantor telat wah tidak berpancasila udah malu setengah mati apalagi sampai korupsi kalau saya hitung ya seperti Ketua MK Pak Agil Mustafa Pak Trialis Akbar sudah korupsi Bapak Surya Darma Ali Menteri Agama korupsi korupsi nah sekarang korupsi itu kalau hanya miliar kok dianggap kecil triliunan makanya saya tuh tidak kapok-kapok tolonglah Pancasila tuh diucapkan lagi diamalkan lagi dasar negara penantaran P4 36 butir Pancasila tuh malu berbuat yang menguruskan orang lain itu ada budaya malu Bang Pak Soekarwan itu pada saat itu ya saya juga berusaha mengingat waktu saya juga ikut penantaran P4 Pak kita menjalankan butir-butir Pancasila itu karena memang kesadaran karena tadi malu yang menurut Pak Soekarwan atau karena takut Pak karena waktu itu kan kalau kita tidak menjalankan dianggap melawan jadi akhirnya kita takut kita jalankan juga bagaimana Pak Soekarwan bisa dua-duanya sekarang saya takut ya tapi ide Pak Arto ide menteri-menteri dulu kan brilian bagus kalau dilaksanakan bagus jadi Pancasila tuh jadi peres santennya ada 36 butir itu apa saja aja di sana ya maaf ya maaf misalnya orang ibadahnya radin tapi tidak kenal Pancasila suka korupsi kok sekarang apa enggak prihatin Jokowi dodok kalau dalam pertemuan kok coba siapa yang apal Pancasila itu kan memprihatinkan sekali berarti rakyat Indonesia tidak apal Pancasila kalau zaman saya ibu-ibu PKK semua di desa-desa itu apal Pancasila dasar negara sampai sebegitunya ya iya iya kalau 36 butir Pancasila itu ditatar semua pendapat yang akan menjabat disumpah ditatar di 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 situ pasti lain beja ada budaya malu mau bertindak yang merugikan apalagi korupsi ada budaya malu sekarang korupsi enggak apa-apa yang penting saya ibadah serjep masuk turga gitu kok Pak Sukarwan kalau kondisi sekarang Pak misalnya diulang lagi Pak penataran pengamalan Pancasila itu P4 kan nanti kita dianggap pemerintah rezim otoriter katanya begitu Pak itu bagaimana Pak Sukarwan ya sama sekali tidak sekarang dari seswa sampai perguruan tinggi kadang ada putri Indonesia tidak apal Pancasila itu kan memalukan zaman era orde baru anak kecil TK saja apal Pancasila jadi cara bagaimana itu omong kos katanya Pak Jokowi membunyikan Pancasila enak-enak satu duni diambil hari liburnya untuk sementara Pancasila tidak diamalkan jadi memang pada level tertentu Pancasila ini memang harus diindoktrinasi juga begitu ya Pak Sukarwan supaya kita menerimanya begitu ya Pak ya wajib harus have to have kalau Pancasila harus diindoktrinasi harus itu sekarang seorang abri tidak apal Pancasila itu mana cinta tanah air dari mana sehingga sehingga dengan itu cara menentukan cara menentukan cinta Pancasila nasionalisme ya dari TK dari SD sampai purgaan tinggi di Catar Pempat kenalkan 36 budur Pancasila sehingga dengan Pancasila itu kemudian perilaku koruptif kita harapkan bisa menghilang begitu ya Pak Sukarwan Insya Allah tolong Metro sebagai yang mendebatani sebagai pionernya tolong Pancasila sampaikan kepada tinggi penting negara kalau perlu saya siap untuk menjadi penatar menjadi ekonomi di mana-mana ya terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung Jawa Tengah untuk pendapat Anda selamat pagi sangat bersemangat kita akan mendengarkan pendapat pemirsa Metro TV berikut kali ini dari Curup Bengkulu ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi selamat pagi Metro TV selamat pagi Pak Edward silahkan Pak dengan topik yang disampaikan Metro TV ya kita bangsa Indonesia merasa malu mestinya kan tapi ini kalau lihat sejarah dari zaman tahun 1940-an Bum Hatta sudah mengatakan bahwa korupsi itu merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia sehingga timbulah ada perasaan untuk membentuk KPK di zaman Megawati supaya mengelak kebersihan karena kurangnya kepercayaan kepada SPSP yang lain yang dianggap bisa independen waktu itu bagus korupsi ini KPK-nya waktu karena semangatnya masih baru bagus tetapi terakhir-terakhir kan ya itu tadi mulai yang mencalon ini ada kepentingan-kepentingan karena ada yang memilih memilihnya inilah yang punya kepentingan yang DPR saya ingin fungsi mana fungsi DPR tentang pengawasan gitu loh kalau memang korupsi meningkat kalau memang KPK mana fungsi DPR DPR itu kan ada tiga fungsinya controlling adising dan baju mana fungsi controllingnya pengawasannya mana jangan berkoak-koak ini kan semua bangsa Indonesia salah saya di lingkungan saya aja Pak untuk ngurus sesuatu mulai dari tingkat RT itu kalau nggak pakai uang rokok nggak jalan dikelunahan begitu juga itu sudah-sudah kayaknya memang sudah menjadi budaya sampai sekarang itu ya Pak Eduard masih terjadi masih sampai sekarang masih dan itu saya alami bukan-bukan saya ngomong saya alami saya berani sumpah saya alami jadi begini maksud saya cobalah kita masing-masing pihak yang diberi apalagi yang diberi amanah itu kan mereka kalau soal Baca Sila itu saya nggak peduli lah dokterikan agama kepada masing-masing orang mulai dari tingkat SD itu ajarkan agama kalau baru dari kalau sekarang cuma 2 jam 1 hari jadikan 4 jam atau 5 jam pendidikan agama masing-masing agama apa aja kan melarang semua perbuatan jahat nggak ada agama yang mengandung aja dan dokterkan agama di dalam-dalamnya Pak Eduard kalau kalau hukumannya Pak yang benar-benar diterapkan kan kita masih sama-sama sepakat korupsi itu salah satu kejahatan luar biasa yang di dalam KUHP pun ancamannya adalah paling berat hukuman mati tapi kan sampai sekarang kita belum pernah dengar ada koruptor dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi kalau itu dilakukan menurut Anda Pak Eduard bisa tidak Pak membuat kita menjadi takut untuk korupsi bagaimana Pak saya baru sampai ke situ kan kita sepakat ekstra rekremen jatuh luar biasa penangannya tidak bisa biasa-biasa tapi yang selalu dikumandangkan bahwa koruptor itu tidak takut mati dia takut miskin sekarang undang-undang kemiskinan menurut pemiskinannya itu lah jadi anugat tapi DPR kan tidak mau DPR kan tidak mau berbuat sita harta sebelum dan sesudah dia korupsi itu di sita dimiskinkan betul-betul dimiskinkan dan buktikan itu laksanakan seperti yang dilakukan di negeri Cina kalau kata-kata itu mungkin kita tunggu itu ya membuat orang jera yang mudah-mudahan itu berlaku lah kita kasih atas bahasa Indonesia bahasa gemari palo jinami tapi masyarakatnya menterita terima kasih terima kasih Pak Eduard di Curup Bengkulu selamat pagi Pak di belakang Pak Eduard ada Ibu Lia di Makassar, Selawesi Selatan Ibu Lia selamat pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Lia silahkan Bu jadi kalau saya ini Pak ya ada tiga yang darurat ini di negara kita ini pertama korupsi yang kedua narkoba yang ketiga judian lain jadi ini seperti korupsi ini belum masih saya selalu ikuti beritaan ini Pak ya yang terakhir itu adalah yang paling parah ini Pak ya ada sinyalir bahwa ada korupsi di pendanaan haji tahun 2024 itu saya pernah ikuti beritaan itu Pak ya bayangkan ini ya untuk haji saja hubungan dengan yang di atas itu bisa dikorupsi apalagi hanya dengan hubungan antar manusia ini satu gambaran bahwa negara kita ini betul-betul dalam keadaan darurat ya jadi yang utama itu adalah korupsi kemudian kita lihat juga ada cuplikan di televisi saya pernah lihat beritanya itu bahwa Pak Pirling itu sudah tersangkat tapi masih santai-santai maintain kalau saya salah lihat itu ya pernah saya lihat gambarnya itu jadi inilah negara kita ya bagaimana penerbitan hukumnya sehingga rakyat itu bisa percaya kepada penghimpin kita ini apalagi nanti akan pergantian ini Pak ya jadi mudah-mudahan ke depan ini tiga darurat ini yang terakhir itu tadi seperti adalah judi lain yang masih marah juga cuma yang satu ini terus ini betul-betul kelihatan bahwa memang orangnya ya yang di situ yang di kita lihat tapi kalau darfoba dengan judi lain kan mereka itu bukan orang biasa Pak ya di belakangnya Pak ya yang terlihatkan itu yang hanya apa namanya ekor-ekornya tapi yang di belakangnya itu pasti tidak mungkin berlanjut atau marah kalau tidak di-backing oleh orang-orang penting tapi ya mereka itu di belakang layar tapi kalau korupsi kan kelihatan ya pirli dan sebagainya itu terlihat kelihatan orangnya jadi mudah-mudahan dengan penyakit yang baru kita nanti ini terima kasih terima kasih Bu di Makassar, Sulawesi Selatan selamat pagi Bu kita mendengar pendapat yang sangat bersemangat tapi kita harus jadilah dulu Bung Aris dan Bung Aris tetap bersama kami Editorial Medi Indonesia segera kembali Terima kasih mungkin susah juga membuat perubahan bagaimana Bung Aris ya kita kembali ke tadi IPAK yang memotret perilaku korupsi di masyarakat yang kecil-kecil coba kita andaikan dalam sebuah keluarga misalnya ya yang lagi rame sekarang lah PPDB ya penerimaan siswa baru ya siswa baru ya ketika seorang seorang ayah menginginkan anaknya masuk sekolah negeri tertentu dan dia terus menyuap menyogok dan anaknya tahu Anda bisa bayangkan anak itu oh gak apa-apa dan itu dilakukan oleh seorang ayah figur bagi anak tersebut kalau kita ambil ke yang lebih tinggi ke sebuah negara berarti kan itu figur itu yang dibutuhkan memberi contoh bagaimana perilaku yang anti korupsi yang bersih sehingga Anda bisa bayangkan anak yang tadi masuk sekolah dengan ketika dia tahu bahwa dia masuk sekolah dengan ayahnya menyuap sehingga dia bisa masuk ke sekolah negeri tersebut jadi apa anak itu gitu apa yang akan ternanam di benaknya pasti dia akan tiru dia akan tiru itu kan kalau kita ambil bahwa sosok pemimpin dalam keluarga tadi ayah itu dibutuhkan untuk memberikan contoh memberikan panutan seperti apa harusnya bahwa kalau melakukan ini ada dampaknya ada akibatnya soal dampak itu yang tadi saya juga tanya kepada salah satu pemirsa ya kan kita punya hukuman mati tapi itu tidak pernah dijatuhkan kepada koruptor kalau ingat saya tadi barusan google ceng rongji itu terkenal di tiongkok sana dengan siapkan 100 peti mati satu untuk saya kalau saya tidak menghukum sementara 99 untuk pejabat yang korupsi dan itu dilakukan tapi kan banyak orang mengatakan koruptor tidak takut mati loh dia hanya takut miskin artinya kan harus ada undang-undang penyitaan aset itu saya sangat ragu loh itu akan jadi bagaimana pengharis ya ini yang ketika undang-undang lain cepat untuk diselesaikan di DPR satu ini kok lambat mungkin tidak akan jadi perampasan aset ini kita tidak tahu apa yang soal yang terjadi disitu tapi bahwa undang-undang menyatakan bahwa hukuman tertinggi dari kejahatan luar biasa yang namanya korupsi adalah hukuman mati itu sudah ada di undang-undang tinggal mau apa tidak dijalankan atau tidak itu dia itu sih ya memang jangan-jangan bukan hanya butuh panutan dari seorang pemimpin tapi butuh efek jerah butuh melihat wih ngeri sekali nih gitu kan karena bicara seorang Jokowi yang kita tahu sampai sekarang tidak korupsi tapi kan ada dalam perjalanan waktu sekian pembantunya sudah terbukti bersalah korupsi pimpinan-pimpinan lembaga legislatif yudikatif juga tertangkap korupsi kan artinya kan keteladanan saja akhirnya tidak cukup tidak cukup nah tidak cukup dan terus apa namanya perilaku walaupun tidak korupsi tapi perilaku yang ya tadi Pak Agus cerita ya bahwa dia periode awal dia melibatkan KPK untuk menyaring menterinya tapi kemudian tidak lagi melakukan itu yang harusnya dikembalikan dikembalikan soal hukuman tadi ya itu soal ya harus didorong jangan-jangan presiden harus mendorong bahwa undang-undang perampasan aset segera kita harap memang dengan sisa waktu yang ada yang tadi diharapkan Pak Agus ya ada evaluasi kepada pemerintahan korupsi yang dilanjutkan kepada pemerintahan berikut terima kasih Bung Aris Fadila terima kasih telah hadir tempat ini selamat pagi pagi pemirsa tidak ada kata terlambat untuk presiden Jokowi untuk berbuat benar jangan sia-siakan waktu yang tersisa untuk menyatakan darurat korupsi dan berdiri di depan melawan korupsi saya Lona Samusri terima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda jangan korupsi selamat pagi selamat pagi selamat pagi